Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dedy Arifin Disini kita akan belajar Membuat aktivitas di microsoft project Disini saya menggunakan microsoft project Profesional tahun 2019 Untuk version nya Langsung kita masuk ke yang new Lalu kita pilih blank project Sebelumnya kita save dulu Untuk project kita Kita taruh di desktop saja ya Lalu kemudian kasih nama project penjualan kita saja Lalu di bagian test name Ini ketikkan tes kita Disini saya menulis analisa Dan design system Dan di dalamnya ada lagi kelihatan Menganalisa Sistem Penjualan Dengan melakukan Wawancara Copywriter type Lalu kedua Membuat Use Use Case Diagram Diagram Terus Active VT Program Lalu Case diagram Case diagram Ini yang Kita kasih nomor Nomor Satu Aja Lanjut nomor Dua Desain system Desain system Dan kegiatannya Membuat Desain menu Desain menu Dan kurang menambri Lanjut Temu Desain report Dalam kurang Form Report Yang atas Form Entry Lanjut nomor Tiga Kita Masukkan Program Dan kegiatannya Ini buat Derevalu Nanti Program Derembur Kurang Back End Dan Fun End Dan Dokumentasi 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 program Nomor Nomor Empat Testing Program Kegiatannya Melakukan Tes Terhadap Program Yang sudah Dihuat Nantinya Kemudian Membuat Catatan Perbaikan Jika ada Program Apa Program Yang bermasalah Kita catat Dokumentasi 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 Testing Program Kita Dokumentasi Lanjut Nomor Lima Instalasi Program Ke user Nanti Seting Insofra Centrum Dan Sekar Pendukung Nges Yang dua Kita Hapis Sudut Instalasi Program Instalasi Lanjut Instalasi Program Ke Computer User Nomor 6 Training User Melakukan Training Terhadap User Lanjut Nomor 7 Dokumentasi Jadi Semuanya Didokumentasi Kegiatannya Dokumentasi Stack System Sistem Sistem Dari Computer User Lalu Dokumentasi Sop Sop Ya Mungkin Nanti Cara Mengoperasikan Program Program Untuk User Terakhir Dokumentasi 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 Manajemen Project Seler Baterai Lumat Coy Kita Lanjut Ya Baterai Jika Sudah Seperti Ini Kita Gabungkannya Jadi Kegiatan Yang Menganalisa Membuat Just Cash UML Termasuk Bagian Dari Kegiatan Yang Pertama Lalu Pilih Indent Kita Klik Indent Otomatis Masuk Bagian Satu Kita Lakukan Lagi Yang Lainnya Coba Ya Kita Klik Indent Indent 3 Kita Klik Indent Test 4 Testing Program Nomor 5 Kita Klik Lagi Training User Dan Yang Terakhir Dokumentasi Jadi Pengelompokan Gitu Nah Setelah Seperti Ini Kita Masukkan Durasi Pengerjaan Ya Kita Disini Untuk Menganalisa Satu Hari Dan Membuat Use Cash Satu Hari Ini Perumpang Ini Maksudnya Gimana Perumpamaan Aja Nanti Kalau Untuk Pas Di Lapangannya Bisa Kita Ubah Lagi Membuat Desain Disini Saya Udah Dua Hari Lalu Turun Ke Yang Programing Ini Biasanya Membuat Waktu yang Lama Kita Kasih 11 Hari 11 Hari 12 Dan Dokumentasi Satu Hari Testing Program Kita Kasih Dua Hari Hari Lalu Instalasi Program Dua Hari Hari Lalu Dua Training Dua Hari Dan Dokumentasinya Kita Satu Hari Ini Satu Hari Semuanya Teman-teman Lihat Di Di Bagian Kanan Dia Sudah Mulai Muncul Diagram Biar Ketahuan Berapa Hari Total Semua Kita Masuk Gen Chart Format Projek Summary Di Tes Ini Kita Centang Dan Otomatis Disini Ada Keterangan 12 Hari Paling Tinggi Pengerjaan Paling Lama 2 Hari Lalu Di Tes Yang Menganalisa Sistem Ini Biasanya Satu Hari Membuat Diskas Satu Hari Dan Disini Kita Pilih Disini Yang Pilih Sesar Kita Klik Ini Dilakukan Setelah Menganalisa Sistem Dengan Wawancara Selesai Dijadikan Dicentang Yang Atas Dicentang Kita Klik Sembarang Tempat Otomatis Disebelah Kanan Ada Anak Panah Yang Artinya Tas Yang Membuat Use Case Diagram Dilakukan Setelah Yang Manalisa Selesai Lanjut Nomor Dua Desain Sistem Ini Dilakukan Setelah Menganalisa Sistem Sama Juga Jadi Proyek Manager Melakukan Cara Selesai Langsung Diberakan Bagian Desain Jadi Bagian Desain Mulai Setelah Yang Menganalisa Sistem Penjualan Ini Selesai Membuat Desain Report Ini Sama Ya Tapi Yang Paling Atas Menganalisa Sistem Selesai Desain Membuat Desain Report Seperti 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 Lalu Program Ini Dilakukan Apa Pekerjanya Dilakukan Setelah Desain Dan Juga Ini Analisa Ini Selesai Jadi Kita Klik Disini Coba Kita Nah Seperti Itu Dokumentasi Dilakukan Setelah Programming Selesai Dan Sebelah Kanan Pindah Lanjut Tadi Sampai Kedokumen Program Lalu Kemudian Yang Ini Melakukan Test Program Ini Dilakukan Setelah Dokumentasi Program Selesai Sama Programming Backend Ini Selesai Buat Catatan Ini Dilakukan Setelah Test Terhadap Program Program Ini Dilakukan Setelah Melakukan Test Terhadap Program Nah Begitu Lanjut Yang Setting Miswa Struktur Ini Dilakukan Setelah Dokumentasi Terhadap Dokumentasi Testing Lalu Lalu Kita Pilih Setelah 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 Instal Program Belakukan Setelah Melakukan Terakhir Sama Semuanya Terakhir Ya Kurang Lebih Seperti Itu Kita Bisa Lihat Di Diagram Program Seperti Ini Lalu Kita Ket Text Style Yang Item Luceng Ini Kita Coba Ganti Yang Critical Test Kita Kasih Warna Dan Kita Klik OK Dan Disini Itu Ada Warna Warna Merah Dan Juga Hitam Dimana Warna Merah Jika Ditunda Makan Memper Lambat Lagi Ini Pekerjaan Jadi Harinya Makin Lama Di 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 Itu Dan Lalu Kemudian Kita Masuk bagian ini kita klik yang Resort Set nah disini kita menambahkan SDM sumber daya bisa orang bisa material disini saya menambahkan Project Manager dan disini tipenya work ya dan disini ada standard range disini itu kayak gaji perhari dan ini mata uangnya masih dollar kita bisa ubah dengan cara masuk ke file akun eh maaf ke option dan di display ini kita pilih yang currency ini kita cari yang IDR mana IDR yang ini dia dan ini kita kasih spasi ya yang ini kita pilih yang ini kalau kita klik ok dan disini kita bisa perharinya untuk gaji kita anggap aja perhari itu 700 ribu jadi seperti ini lalu kemudian sistem oke analis aja analis disini saya masukkan 500 ribu 500 ribu berapa ini berisip untuk ripas lalu kita 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 kasih ini perharinya 600 ribu desainnya perhari daya kita perhari jadi ini gunanya nanti eh tes mana yang dikerjain sama siapa gitu sekarang kita masuk lagi ke jencat dan kita geser dan di resort name ini kita masukkan disini bagian menganalisa sistem ini bagian dari project manager project manager dan juga analis kita centang dan di sebelah kanan bisa teman-teman lihat itu berubah selanjutnya use case diagram ini dikerjakan oleh developer yang membuat design menu design design report sama ini dikerjakan oleh design juga programming bad end developer lanjutnya sama developer juga dan testing ini dikerjakan oleh analis biar developer yang gak kecapeannya catatan dokumentor dokumentasi ini dokumentor juga lanjut ke yang instalasi program pendukung ini ke developer sama developer juga training ke user dilakukan untuk dikerjakan oleh project manager dia yang ngobrol sama misalnya dia yang ngajarin gitu selanjutnya dokumentasi dilakukan oleh dokumenter dokumenter ya seperti ini ini udah pun dokumentar semua ya dengan dokumentasi dan di sebelah kanannya ya ini sudah muncul semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing orang gitu ya kurang lebih seperti itu untuk di project di microsoft projectnya nah untuk selanjutnya kita itu mencari cpm critical patch method disini ada aktivitas yang tadi ya dan juga disini ada durasi setiap aktivitas itu ada durasi berapa hari dan disini ada 2 hari 2 hari 2 hari 13 hari 5 hari 4 hari 2 hari dan 1 hari dan disini itu dia strip kenapa karena sebelum aktivitas aktivitas A ini tidak ada aktivitas jadi kita strip yang kedua ini ini dilakukan setelah aktivitas A selesai dan C dilakukan setelah aktivitas A dan B selesai untuk durasi 13 dan D dilakukan setelah aktivitas C ini selesai sama seterusnya seperti itu ya untuk selanjutnya itu kita gambar gambar ya itunya nah dan untuk gambarnya kurang lebih seperti ini jadi ini start dari awal A ini dilakukan 2 hari ya durasi nya lalu ini aktivitas A lalu kemudian aktivitas B yang ini ini dilakukan setelah aktivitas A selesai lalu kemudian C dilakukan setelah aktivitas A dan B itu selesai jadi seperti ini kurang lebih lalu kemudian dia berurutan nanti kita lebih rinciin lagi untuk model ininya lingkaran-lingkarannya ini dan untuk gambarnya seperti ini dimana disini kita tulis disini adalah 0 lalu kemudian 0 ditambah 2 jadi disininya 2 lalu kemudian 2 ditambah 2 jadi 4 ini 4 hari lalu kemudian lalu kemudian 2 ditambah 13 jadi 15 lalu 15 ditambah 5 jadi 20 20 ditambah 4 jadi 24 dan ini ditambah 2 26 yang terakhir ditambah 1 jadi 27 jadi ini untuk hasil akhirnya 27 dan untuk yang 27 ini itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project ini dan untuk mencari gel kritis itu caranya ini ini tetap kita tulis 27 lalu dikurangin 1 disini kita tulis 26 itu kurang 2 jadi 24 dikurang lagi 4 20 dikurang 5 jadi 15 dan disini ada cabang 2 kita cari yang terkecil ya antara 15 dikurangin 4 atau 13 jadi lebih pendeknya yaitu 15 dikurang 13 jadi 2 kita tulis 2 disini dan yang terakhir 2 dikurangin 2 0 0 ya kurang lebih seperti itu jika ada kesalahan silahkan teman-teman komen ya soalnya disini saya juga masih belajar untuk mencari CPM ini jadi kalau misalkan ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya saya akhiri disini aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati